Terima kasih telah menonton Tugas kitalah untuk menjaga semangat mereka Agar terus maju mengejar mimpi Perkenalkan, kami murid SDN Muliajaya Sepulang sekolah, kami membantu orang tua di rumah maupun di kebun Kami tak pernah lelah demi kesuksesan dan masa depan kami masing-masing Agar kami dapat membanggakan negeri dan orang tua kami Wekanan, bumi petani! Terima kasih telah menonton! Bumi petani Itulah julukan untuk Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung Daerah yang tengah menggeliat dengan usaha perkebunannya Berkah alam seperti kopi Mengharumkan nama Lampung ke kancah dunia Setiap bulirnya mengalirkan pundi-pundi penghasilan bagi mereka yang berputar di dalamnya Namun terdapat sisi lain dibalik cerita kejayaan bumi petani Tentang perjuangan tunas-tunas muda dalam meraih ilmu pengetahuan Terima kasih telah menonton! Namaku Daniel Gusrianto Aku mengajar di desa Mulia Jaya, Kabupaten Waikanan, Lampung Desa dengan penduduk yang menyadarkan hidup dari hasil perkebunan Murid-muridku adalah anak para petani Anak-anak pekerja keras yang menyimpan banyak cerita tentang kehidupan yang mereka jalani Anak hebat? Siap! Anak hebat? Siap! Siapa anak hebat? Siap! Tutup mulut? Yuk suaranya Untuk kegiatan literasi siang hari ini kalian terserah maksudnya nulis tentang kisah yang paling berkesan Kisah tentang kalian dengan adik kalian atau dengan keluarga kalian Kemudian kisah tentang kalian pernah bertengkar baik di rumah, di sekolah dan dengan teman-teman kalian semuanya Kalian terserah mau nulis dimana aja Aku mengajak mereka untuk menulis bermacam hal di sekitarnya Melalui tulisan tersebut, aku berusaha mengenali pribadi setiap anak Ibu genceng lagi, anak hebat? Siap! Oke, bintar sekali Tiga, dua, satu go! Jodohnya apa, Den? Ketengkar pada teman Kalau kamu, Sri? Bisa yang menyedihkan, tidak ketemu ayah Ayah, kenapa tuh, Pak? Sayangnya nikah lagi, Pak Perasaan mereka terwujud dalam aksara juga ungkapan nyata Semangat ya, kan udah kalian senem kan? Ya, sebagaimana Bapak bilang kemarin itu Kamu bisa marah apapun Walaupun tanpa ayah kamu seperti itu Ya ya? Tetap semangat Beberapa menit ke depan, masing-masing kalian akan membacakan karya karangan pada siang hari ini Oke, tahan nafas deh Yang pertama adalah Dengan membaca tulisannya, anak-anak dapat saling berbagi rasa Anak berusia kecil biasanya membuat cerita tentang keseharian Cerita yang menunjukkan kepolosan cara berpikir mereka Namun dibalik pikiran polos tersebut Mereka juga mengungkap kisah hidup yang dialami Ironi dibalik kejayaan pertanian Waikanan, si bumi petani Seandainya ayah punya uang Aku pasti akan melanjutkan sekolah sampai ke MTS Tapi sudahlah kata lama Ibuku temenung melirik kakakku Yang sedang mengepas di sana Karena tidak Sega melihat kesedihan ibuku Kakakku Menghibur kakakku dengan curhat hati Karena kakakku Karena kakakku takut ibuku jatuh sakit lagi Nama saya Indah Saya tidak akan menceritakan tentang Percobaan yang berat Sejak kelas 3 Aku ditinggal hanya pergi Saya seperti orang gelandangan Ibuku sudah pergi berikan ke diriku Tetapi Walaupun begitu Aku harus berjuang menggapai cita-cita Ayah kandung Indah telah meninggal Perubahan di kondisi keluarga mendorong Indah Untuk terus berbuat yang terbaik dalam hidupnya Ya Allah Nah ketika saya menerapkan literasi ini Saya menjadi tahu background anak-anak saya Ada yang memang dia dari keluarga yang agak beruntung Maksudnya ibu bapaknya ada Kemudian kasih sayangnya juga cukup Tapi kebanyakan Siswa-siswa saya itu memang dari backgroundnya Maksudnya bermasalah di dalam keluarga sendiri Kaget banget Awalnya saya tidak tahu Maksudnya belum pernah tahu Bahwasannya hal-hal demikian akan berpengaruh terhadap pendidikan Saya tidak pernah tahu Ternyata dengan kegiatan ini Saya tahu dengan faktanya seperti itu Sekarang bapak bilang ketawa Sedih memang Oke anak hebat Oke memang sedih Tapi Kalian tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan Oke Bapak ingatkan terutama ya Bagi Lita, Indah, dan teman-teman yang sudah kelas 6 Juki juga ya Ketika kalian sudah kelas 6 Kemudian larut dalam kesedihan Akhirnya kalian putus Putus asa Atau putus Semangat Akhirnya tidak bisa lanjut Bapak ingat seperti itu Oke bisa semangat? Oke sekarang coba deh Kepalkan tangannya ke atas Oke semuanya ya Satu, dua, tiga Semangat, semangat Tepuk semangat Semangat, semangat Semangat Cerita hidup memang tak selamanya menyenangkan Rasa semangat dan kebersamaan Dapat menjadi energi besar Yang mengantar menuju perubahan Tangan kirinya mana? Tangan kirinya ke depan Ke belakang Ke depan belakang Lalu boyangkan Terima kasih telah menonton! SDN Mulyajaya terletak Di kawasan perbatasan Provinsi Lampung Dan Sumatera Selatan Namun kebudayaan Lampung Masih berakar di masyarakat Salah satunya Lewat tarian Sigeh Penguntet Tari sambutan yang kerap ditampilkan Saat upacara adat Sekolah kami menjadi miniatur bumi ramik ragom Istilah yang menandakan keragaman di Provinsi Lampung Sebagian besar murid merupakan keturunan Jawa Namun ada pula yang berasal dari suku Ogan dan Sunda Seperti namanya SDN Mulyajaya terletak di desa Mulyajaya Kecamatan Rebang Tangkas Desa di Kabupaten Waikanan ini berjarak 8 jam dari Bandar Lampung Sebagian besar warga bekerja sebagai petani kopi, cabai, dan karet Anak hebat? Anak hebat? Anak hebat? Apa kabar anak Indonesia? Seria Cerdas Percaya diri Kita akan latihan hari ya Nama narinya adalah Siapa yang tahu? Apa namanya? Apa namanya? De caki Tangan caki Dirantangkan tangannya satu Selain sekolah dasar Desa ini juga memiliki fasilitas pendidikan lain Yaitu TK Tunas Jaya Ini semuanya Ayo semangat dong Senyum Tangan kirinya mana? Ke depan Ke belakang Ke depan belakang Masih terbatasnya fasilitas di gedung TK membuat murid-murid TK sering berkegiatan di lingkungan SD Guru sekolah dasar juga kerap bergabung untuk membimbing mereka Sebenarnya pertama kan ada SD ini ya SD Karena kepala sekolah saya ini berini Saya pun untuk mendirikan satu TK dan paut ya Paut dan TK Maka dia seluruh kegiatan SD dan TK mengikuti kegiatan SD itu Nah ketika saya melatih anak-anak nari Maka anak-anak juga ikut Ketika saya mengajari yaya-yaya di SD ini Secara otomatis Apa namanya? Anak-anak TK juga mengikut yaya-yaya yang saya ajarkan seperti itu Jangan melatang lalu bayangkan Lakukan seperti ini Kita berpuntahkan Untuk menurut anak-anak nari Yaya-yaya Anak hebat? Yaya-yaya Ulang lagi sekali lagi lebih semangat ya Anak hebat? Yaya-yaya Tepuk semangat Sesuk Sesuk Semangat Anak pintar harusnya niat Sebaik-sekerat Anak pintar TK tunas jaya berdiri pada tahun 2012 Sebelumnya anak-anak yang telah cukup umur langsung belajar di sekolah dasar Adanya perubahan aturan di tingkat nasional Ikut mengubah wajah pendidikan di desa ini Berdirinya ini Iya kan Nah cuman iseng aja tadinya Karena kasihan dengan masyarakat sini itu gak ada Ini pendidikan PAU dan TK Padahal untuk persyaratan KOSD itu Harus Yaitu punya ijazah Atau sertifikat TK Maka dengan ini saya Yaitu izin operasionalnya itu Alhamdulillah cepat selesai Kehadiran taman kanak-kanak menunjukkan usaha masyarakat untuk perkembangan daerahnya Upaya dari mereka yang tinggal di pelosok agar tak tertinggal dengan perkembangan di kota Yang namanya di sini namanya di kampung dengan di daerah agak kota Kalau kota kan kebanyakan wali murid itu No problem ya Enggak mau tahu Yang penting karena sekolah udah membayar Habis Cuman kalau di sini Biarpun udah membayar Wali murid itu masih open Kata orang Jawa itu Masih Apa istilah Ingin andil bagian Bagaimana cara membangun Desa sini atau kampung sini Kegigihan warga demi pendidikan juga terlihat di STN Muliajaya Sekolah ini dirintis tahun 1988 Dengan status swasta Predikat sekolah negeri Baru didapat tahun 2006 Kini sekolah kami memiliki 10 guru 7 guru perempuan Serta 3 guru laki-laki Mereka berperan sebagai wali kelas dan guru bidang studi Berkembangnya sekolah ini berkat kerja keras 3 orang pendidik Salah satunya Bu Sulasmiati Wali kelas 4 Ia setia mengajar Hingga 24 tahun lamanya Ya karena gak ada yang ganti Terus guru yang dulu itu udah meninggal Jadi ya Saya berprihatin sama anak-anak Kalau saya pergi gak ada yang ganti Karena orang petani itu Menyadari bahwa Tidak bisa mendidik di rumah Ya diserahkan sama gurunya itu Meskipun gurunya itu cuma dua gitu Mudah-mudahan kalau saya sudah pensiun Apa udah keluar Udah tua Anak-anak bisa untuk ganti saya gitu Pak Gimin dan Bu Sulasmiati Menunjukkan bukti nyata Tentang pengabdian di akar rumput Pengabdian demi berkembangnya Tunas-tunas muda di sekitar mereka Dengan melihat kondisi seperti ini Mereka udah berbuat Walaupun sedikit tapi Dengan kondisi yang seperti ini Mereka udah berbuat lebih banyak Itu menurut saya Lebih banyak ketimbang orang-orang Yang udah dikasih fasilitas Tapi mereka berbuat ya segitu-gitu aja Bagi saya orang-orang yang berbuat Di kampung halaman mereka sendiri Membangun negerinya Itu mendapat apresiasi yang pertama Itu menurut saya Cita-citanya memang tinggi Indah itu pengennya jadi dokter terus Cuman ibu aja gak mampu Terima kasih telah menonton! Pagi ini aku mengajar IPA di kelas 6 Semasa kuliah Aku menempuh studi biologi Di Universitas Sandala Sepadang, Sumatera Barat Penempatan di daerah perkebunan Membuatku bersyukur Ilmu yang aku pelajari di masa kuliah Dapat berguna bagi anak-anak Sebelum masing-masingnya akan mempraktekan Tentang bagaimana tahapan Atau proses menyambung atau mengonten Maka sekarang Bapak akan kasih contoh Buat kalian dulu ya Nah ketika teman kalian nantinya Melakukan praktek Mengonten atau menyambung Yang lainnya mencatat bagaimana sih Tahapan dari menyambung tersebut Nanti Bapak tanya lagi pas di kelas Bisa ya? Oke bisa ya? Iya Oke Bapak contohnya ini ya Sekarang kita potong Bahan yang akan disambung Bahan tanaman baru Yang akan kita tempel ke Tanaman yang udah hidup sebelumnya Kita potong Ya dibelah disini dikit Kita tempel tanaman yang barunya Kemudian Mana tali yang udah kita ini Dikat Bisa pegang Disini kan Lampung Khususnya Wekanan kan Terkenal dengan istilahnya Apa namanya Bumi petani ya Dan salah satu komoditas yang ada di daerah ini Khususnya Mulaijaya adalah Kopi Nah Ini merupakan Muda pembelajaran konstektual Nah anak-anak Secara langsung Dikenalkan Bagaimana sih cara menyetek itu sebenarnya Kalau kita kasih teori-teori doang Kan mereka Cuman menghayal Kemudian kadang-kadang gak nangkap Nah ketika kita bawa ke sini Dengan metode eksperimen ini Mereka jadi tahu Minimal mereka Mengalami dan merasakan Nah suatu ketika Kalau seandainya mereka udah Sanggup untuk melakukan Maksudnya Mempunyai kebun tersendiri Mereka udah Udah ada pengalaman Terhadap pembelajaran Yang kita udah kenalkan ini Dalam kegiatan ini Ternyata bukan hanya Anak-anak yang belajar Aku juga mendapat ilmu dari mereka Tentang cara yang biasa Dilakukan para warga Siapa yang pernah Membantu orang tuanya Di rumah Untuk melakukan Penyambungan Atau pengendian Di rumah Siapa? Tengah tangan? Julman Ada enggak Perbedaan antara Yang udah kita pelajari Barusan dengan Yang waktu kamu Sama orang tua Diajari sama orang Apa bedanya? Kalau saya itu Misalnya ini dibelah gitu Dipotong Enggak dibelah Yang mana? Yang mana? Misalnya ini Pohon yang pertama Dibelah sedikit sama Bapak kan Iya Kalau saya enggak dipotong Lepas itu ya kulitnya Dilepas kulitnya Baru kita ikat Nah Iya Ada beberapa cara Sebenarnya ada beberapa cara Untuk melakukan Pengentenan Atau penyambungan Yang dilakukan Yang diajarkan oleh Bapak Julman Ke Julman itu Benar juga ya Nah Kalian boleh mempraktekkan Yang Bapak ajarkan barusan Atau yang pernah Diajarkan oleh Di rumah Gitu Kembali Kembali Eh jangan Kena yang kambiumnya itu Dikit Kalian Sudah 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 enggak? Sudah Kalau dia Indah Kalau dia enggak Mau nempel Jangan dipaksain Kita pakai pisau aja Atau benda yang lain Kita untuk Akhirnya dia nyambung Di akhir praktek Anak-anak mengingat Kembali manfaat setek Terhadap hasil kebun mereka Dikuti potong Sudah Sudah deh Pak Apa manfaat Dari kita melakukan Pengentenan atau penyambung Yang pertama Buangnya lebih lebat Dan besar-besar Kedua Pohonnya tidak tinggi Mudah diambil Lebak atau pohonnya Tidak tinggi Sehingga Mudah diambil Ya Bercita-cita Menjadi Pengusaha kopi Ya Banyak ya Nah ini adalah Salah satu dasar Pengetahuan Atau pembelajaran Tentang Mendapatkan Biji kopi Yang bagus Nantinya Istirahat sekolah Menjadi waktu bersantai Bagi anak-anak Termasuk indah Ia lebih sering Menghabiskan waktu Dengan teman-temannya Berbincang Tentang banyak hal Yang meluaskan Cakrawala mereka Indah tinggal di kawasan Yang masuk dalam Provinsi Sumatera Selatan Setiap hari Ia berjalan Selama satu jam Untuk menuju sekolah Seperti kebanyakan muridku Indah berasal dari Keluarga petani Hidup di tengah kondisi Sederhana Tak menyurutkan mimpinya Indah memiliki Cita-cita besar Yang terus ia genggam Katanya bu Indah mah pengen Jadi dokter Itu nangis Cuman ibu Cita-citanya Memang tinggi Indah itu pengen Jadi dokter Terus Tiap hari Tiap malam itu Jadi dia belajar Pengennya Jadi dokter Masak juga Bantu ibunya Itu cuman yang Dipegang buku Kalau belajar juga Tengah malam itu Indah Berhentilah dulu Belajar Udah jam 11 Biar bu Katanya Indah pengen Jadi dokter Indah kenapa sih Pengen jadi dokter Gak takut Itu dengan Semua jerung Sultik Semua-semua Enggak Nanti Kalau ibu saya sakit Siapa yang Ngobatin Kalau enggak Saya Saya sangat yakin Saya berdoa Sabar Dan bertawakal Semoga Semoga cita-cita saya Tercapai Pintu rezeki Akan terbuka Bagi mereka Yang mau berusaha Indah Kini tengah Mertas jalan Menuju pintu rezeki Bagi masa depannya Tugasku sebagai guru Untuk membimbingnya Menapaki jejak Pengetahuan Sebutkan Negara-negara ASEAN Indonesia Singapura Malaysia Filipina Dan Thailand Satu lagi Lagi coba Di atasnya Malaysia Di sampingnya Thailand Vietnam Nah Kalau di atasnya Malaysia Tapi di pulau Kalimantan Singapura Masa di Singapura Di Kalimantan Kan ada Malaysia Di atas Malaysia Apa B Pangkalnya Brunei Apa Brunei Ibu kotanya Apa coba Bandar Sri Benggawan Saya belajar Banyak dari Indah Belajar tentang semangat Dia Satu ketika Indah pernah bercerita Curhat sama saya Tentang Pak Saya gak bisa Melanjutkan katamat Seperti itu Melanjutkan sekolah Dan untuk Menggapai Cita-citanya Saya bilang Bapak Bapak Buktinya Bapak Dulu Juga Seperti Kamu Tetap Optimis Kemudian Dimana Ada Kemauan Disitu Pasti Ada Jalannya Jadi Jangan ragu Kalau masalah Biaya Yang penting Kalian Kemauan Kemauan Dan nantinya Jalan akan Mengikuti Kamu Dan terakhir Saya sering bilang Bermimpilah yang tinggi Selalulah bermimpi Pasti Tuhan akan memilik Mimpi-mimpimu Tuhan akan memilik Sekarang akan Bapak bagikan Kertas-kertas ini Kepada kalian Dan yang dapat Kertas Silahkan maju ke depan Dan bikin lingkaran Di depannya Oke Setelah itu Yang dapat Kertas Yang berdiri di depan Silahkan disusun Menjadi suatu kata Nah kata itulah Yang akan kita Pelajari hari ini Siap-siap Siapa yang mau Mendapatkan kertas Sebelum Bapak Angkat tangannya Tinggi-tinggi Indah Siapa lagi Dua lagi ya Oke Sri Belum di buka Eh tutup dulu Tutup dulu Belum di buka Satu Dua Tiga Langsung Langsung disusun Di depan sini Apa katanya ya cepat Lihatnya Lihatnya Sama teman-temannya Yuk apa Drama Yang sudah dapat Kertasnya Silahkan dibuka Double tip yang sudah Di belakang Kemudian tempelkan di papan tulis Silahkan di tempelkan di papan tulis Siapa yang bisa Menjawab pertanyaan Bapak Tanyaannya dalam Siapa yang cepat ya Apa itu Apa itu drama Julman Selain pelajaran IPA Aku juga bertugas menjadi guru bahasa Indonesia Sinonim dari toko Sekarang kita akan Melakukan satu drama Sebagaimana Naskah drama Atau teks drama Yang sudah Bapak bagikan Minggu kemarin Dengan apa judulnya Nayak bawang Bawang putih dan bawang Oke sekarang toko-toko Drama yang sudah Bapak kasih sebelumnya Silahkan berdiri Bapak panggil satu-satu Dalangnya siapa Kita sambut dalamnya Dengan tepuk tangan Ayo cepat Kita sambut dalamnya Kemudian Yang akan mengurangkan Sebagai Ibu bawang merah Dalam putih Dalam putih adalah Mari kita sambut Ibu bawang merah Dilih Dilih Dan Dan pengawal ketiga adalah Julman Effendi Sekarang kita akan Bermain Drama Bapak kasih waktunya Paling lama 5 menit Untuk mengganti kostum kanan Sesuai dengan Bapak-bapak Bawang merah Bawang merah Bawang putih Bawang putih Satu Dua Tiga go Siapa lagi yang belum Kau nyeran udah Penol Udah semuanya ya Satu lagi Alkisah Di sebuah desa Hiduplah Satu keluarga Yaitu Bawang merah Dan Bawang putih Di dalam hidupnya Bawang putih Penuh dengan Siksaan Hinaan Serta omelan Kamu harus membersihkan Ruang tamu ini Sampai bersih Jangan sampai ada Debu-debu yang harus menempel Ingat ya Kalau sampai aku datang Ruangan ini belum bersih Kau sudah Dedeh Pergi sana Loh Kau sepi Bawang putih Kemana ya Kau gak keliatan Putih Putih Kesini kamu Ada apa sih bu Eh bapak Kapan bapak pulang Kau ibu gak dengar Ketok-ketok pintu Eh tadi ibu Memang bapak sengaja Gak ketok-ketok pintu Soalnya bapak dengar Ibu teriak-teriak Memanggil-manggil Bawang putih Emangnya si bawang kemana bu Dan kenapa dia Tidak apa-apa pak Ibu takut Bawang putih kenapa-napa Eh tak taunya Istirahat di kamarnya pak Bermain peran secara langsung Membuat anak-anak cepat Memahami aspek dalam drama Seperti latar Penokohan Dan karakter cerita Maka berangkat Siapa Dan nona berasal dari mana Kenapa pula Nona Di sungai yang sepi ini Nama saya Tuhan Bukan Tapi nona ini Maaf Tuhan Nama saya Bawang putih Tuhan Saya berasal dari Daerah seberang Tapi maaf Tuhan Saya tidak bisa Berlama-lama disini Saya sudah terpikat Dengan si bawang bu Lewat kisah Nusantara ini Anak-anak memetik pelajaran Tentang budi pekerti Bahwa mereka yang bersabar Di tengah cobaan Kelak mendapat buah Dari usahanya Maka berangkatlah Pangeran dan bang putih Peserta pengawalnya Untuk menuju ke istana Ya terima kasih Buat semuanya Kalian sangat totalitas hari ini Beda dengan Yang dulu-dulunya seperti itu ya Oke bapak Bapak gak sekali dengan kalian Sekali lagi Kita tepuk tangan Yuk lebih meriah Tepuk tangan Turunkan Di sore hari Aku dan anak-anak Sering bermain Di sungai Temi Saat musim kemarau Sungai ini menjadi Sumber air utama para warga Bagiku Sungai Temi Telah membantu Interaksiku dengan anak-anak Di saat lepas inilah Batas antara guru Dan murid berbaur Aku yang sempat meremehkan Profesi guru SD Dia justru belajar dari anak-anak Pertama saya disini Saya kan gak tahu kondisinya Nah ketika ada anak-anak Yang mengajakkan saya kemana Saya harus percaya sama mereka Karena ketika saya Percaya sama mereka Berarti secara tidak langsung Saya udah mengajarkan Kepada mereka Bahwasannya Kita harus memiliki Kepercayaan terhadap orang lain Selama bertugas Aku tinggal di bangunan rangkap 4 Itu adalah sebutanku Untuk bangunan dengan 4 fungsi di sekolah Yaitu Kantor guru Dapur Perpustakaan Dan satu ruang untuk kamarku Gak pernah Saya gak membayangkan Karena Saya membayangkan ketika Ditempatkan nantinya Saya akan tinggal di Di perumahan orang tua angka Seperti itu Nah ketika disini Ternyata saya sendiri Tapi ada untungnya juga Ini adalah salah satu Mendidik saya untuk disiplin banget Ketika misalnya kan ya Pagi-pagi itu Saya udah bangun jam 4 Atau jam sebelum itu Sehingga Saya udah bersebaris-bersebersih Sebelumnya Gak mungkin kan Ketika guru udah datang Pagi-pagi Saya belum bangun Atau belum bersebaris Cuci ini Cuci itu Seperti itu Sebenarnya Saya dengan lagu Minang ini Kalau berada di padang itu Anti banget ya Anti banget Nah ketika ada di paranto ini Ini ya itu Mengobati rasa Kangen saya Dengan kampung Anak-anak sering menemaniku Selamat tinggal di sekolah Saat tidak ada pelajaran tambahan Kami menghabiskan malam Dengan bermain Nah disini ada Ketunjuknya adalah Anda setuju dengan Sepakat yang ini Maka harus di klik Tanda Ya oke Klik Kemudian nantinya Disini berisi Beberapa pertanyaan Yang akan kalian jawab ya Anak-anak kelas 6 lebih sering menginap Dibanding kelas lainnya Beruntung para orang tua murid Tidak keberatan dengan kebiasaan ini Nanya gitu Mak mau ke tempat Pak Daniel Ya udah pergi aja gitu Tapi jangan main-main aja Sambil belajar gitu Malah disuruh Gimana nih Kalau mau nginep ke tempat Pak Daniel Ya gak apa-apa Yang penting sopan Santun Halo Di tengah suasana inilah Anak-anak berganti peran Mereka bukan hanya murid di sekolah Tapi juga teman yang menemani keseharianku Buatlah makota dari daun-daun di sekitarnya Di sekitarnya kan Ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Enggak peduli Aku gak tau ngapa saya buat gini Setiap minggu pagi Aku dan anak-anak Mengadakan latihan pramuka Ekstra kurikuler yang diikuti murid kelas 4 hingga 6 Namun tak semua murid selalu hadir di kegiatan ini Karena sebagian dari mereka harus mengikuti orang tuanya Untuk bekerja di kebun Silahkan bagi kelompok ya Dalam hitungan 3 Yang mau bilang 1, 1, 5, 5, dan 6, 6 Ngerti ya 1, 2, 3, 5 Yael-Yael menjadi pemicu semangat kami sebelum memulai kegiatan Satu, udah? Oke Kucing? Garuda? U-A-Z, luar besar Ayam? Kukuruyu Kakak tua? Dininga, tinggal, dua Oke Yang akan menampilkan yael-yael pertama adalah Regu Kucing Oke Kucing adalah kelompok kami Selalu senang mengikuti pramuka La, 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 la La, 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 la Kucing? Mea! Kucing? Kucing! Dalam hitungan 3 silahkan berjalan sesuai dengan Aku mengajak anak-anak menuju kebun dekat sekolah untuk memudahkan permainan Indah, indah Sekarang masing-masing kelompok akan Bapak masing-masing regu atau kelompok akan bapak kasih surat Surat wasiat ya Ini adalah isinya adalah sandi Kalian harus memecahkan isi sandi ini Satu, dua, tiga, buka! Lupa pak, susah ini bunyi saya mak Aku menamakannya sandi jam Sandi berisi empat angka dengan susunan seperti penunjuk waktu Rasa penasaran membuat anak-anak saling berlomba untuk memecahkan isi sandi Regu yang paling duluan memecahkan sandinya dapat satu poin Ketepatan dan kecepatan berpikir anak teruji lewat kegiatan ini Buatlah mahkota dari daun-daun di sekitar kalian Mereka yang salah membaca kode akan mendapat informasi yang salah Sekarang silahkan berkelompok yang sudah selesai Buah lah, buah lah mahkota dari daun-daun di sekitar kalian Oke bukan, yang bacakan indah Buatlah mahkota dari daun-daun di sekitar kalian Siapa lagi yang beda? Tak jarang keseruan bermain menimbulkan keributan kecil diantara mereka Buatlah mahkota dari daun-daun di sekitar kalian Di sekitar kalian Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi Buah lah mahkota dari daun-daun di sekitar kalian Kalau nggak tahu apa saya buat ini Oke udah selesai bilang bingo Bingo Untuk apakah kardus dan gunting yang kalian bawa itu? Buat? Buat apa? Hah? Bukan, buat apa? Buat cagun Buat bingkai Bingkai apa? Bingkai untuk foto-foto Ya bener, kita akan membuat bingkai dari kardus yang telah kalian bikin Tapi pinggir dari bingkai kalian adalah dari daun-daun yang ada di sekitar ini Anak-anak memanfaatkan benda di sekitar mereka untuk menghasilkan barang yang lebih bermanfaat Ini kan biasanya saya cari-cari nanya-nanya sama temen Apa sih kamu Apa? Kita ngajarin yang bagus untuk anak-anak apa sih gitu Jadi saya lebih banyaknya nanya sama temen Kemudian juga terkadang nyari-nyari di internet juga Ini membentuk karakter mereka mendiri yang pertama Mendiri yang kedua adalah untuk menumbuhkan mereka gak tergantung sama orang lain gitu Yang ketiga adalah karena mereka berkelompok yaudah kerjasama terbentuk disitu Lewat kegiatan ini karakter pramuka mereka dapat terbentuk Anak-anak dengan karakter cerdas terampil dan kreatif Ini isinya tidak kaya Ini isinya di dalamnya ada nama saya Di dalamnya saya ada gambar Saya ada gambar mata kucing sama hidung kucing sama pulut kucing Oke Seolah-olah udah ada di depan mata kalian Bisa ya? Mengerti? 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 Siapa? Apa tanya? Cita-cita kalian Guru Kursi Polisi Dokter 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 Jadi pramugari Jadi polisi Kita bertemu di suatu tempat nantinya Kalian dengan profesi-profesi kalian yang udah kalian cita-citakan Dengan suasana yang udah berbeda Udah berbeda dengan wajah-wajah yang baru Pada anak-anak ini harapan untuk bumi petani bersemi Kehidupan sederhana mereka bukanlah alasan untuk berhenti membangun potensi diri Tugas kitalah untuk menjaga semangat mereka Agar terus maju mengejar mimpi